Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel Kali ini saya akan menjelaskan yaitu cara mencangkok rambutan Bagaimana agar cangkokan rambutan itu langsung berbuah Dan untuk teknik tanamnya di video saya sudah ada Nanti silahkan ditonton Rambutan ini bisa diperbanyak dengan bijinya Dan juga bisa diperbanyak dengan sistem cangkok Di sini yang akan saya jelaskan cara mencangkoknya Yang saya katakan yaitu pertama untuk mencangkok agar berbuah itu Yaitu rambutan yang sudah pohonnya itu berbuah Jadi pohonnya sudah berbuah seperti ini Nanti setelah kita cangkok Hasil cangkokan itu akan langsung ikut berbuah Tetapi bila mana yang dicangkok itu belum berbuah Dan di situ adalah dari bijinya Maka untuk pembuahan itu standar lambat Di sini langsung saja akan saya jelaskan teknik mencangkoknya Pertama ini kita persiapkan yaitu tanah Karena kita ini naik di pohon ini tanah merah gebur yang sudah basah Dan kedua ini saya gantung di sini adalah peralatan plastik tali rapia Dan pisau-pisau yang untuk saya menggunakan untuk mengupas Yaitu kulit rambutan Langsung saja di sini saya praktekkan sambil teorinya Kita langsung kita kupas di sini Batang yang seperti ini bisa dicangkok Ini kita di kupas yaitu kulit luarnya itu Sekitar 5 sampai 10 cm saja sudah cukup Kita kupas kulit luarnya Setelah nanti kulit luar ini sudah terkupas Itu baru kulit dalamnya Jadi ada suatu lapisan yang licin sekali Nanti dikerik Tonton video sampai selesai Agar mencangkoknya berhasil Ini kulit luarnya ini sudah terkupas semua Lalu setelah kulit luar itu Di dalamnya ini harus dikerik Jadi dikerik karena ini licin sekali Ada lapisan dalam licin ini untuk memutus Yaitu penyerapan nutrisi dari bawah Biar tidak bisa naik Nantinya akar akan menyerap Yaitu dari media cangkok Maka ini harus dikerik Licinnya Dikerik keliling Setelah dikerik Ini kita Bungkus dengan tanah yang sudah dibasai Ini dikerik seperti ini Sampai bersih Benar-benar bersih Oke seperti ini langsung saja Ini saya Bungkus dengan Tanah Nah seperti ini langsung dibungkus dengan tanah seperti ini Ini yang kulit atas tadi Itu harus terbungkus dengan tanahnya Jadi nanti keluar akar itu dari kulit Ari yang dari atas Maka dipastikan Yang kulit dari atas itu terbungkus Karena ini kondisi juga naik di pohon Maka kita pelan-pelan cara nyangkoknya Yang penting penjelasan tersampaikan Nanti yang kurang jelas itu bisa Disi di kolom komentar Jadi kalau mencari Untuk Cangkok Rambutan itu Yang dicangkok itu yang berbuah dulu Kalau yang dicangkok berbuah Nanti setelah Hasil kita ini dicangkok Ini Bisa Langsung berbuah Lalu dibungkus plastik yang transparan Ya ini plastik kita Siapkan plastik transparan seperti ini Karena plastik transparan ini Bila nanti akar itu Dari luar itu kelihatan Lalu kita bungkus saja seperti ini Oke disini kita ikat dulu Di bawah seperti ini Ya diikat dulu di bawah Dengan tali Seadanya Ini kita menggunakan tali rapia Setelah diikat di bawah Lalu ikatnya yang paling atas dulu Paling atas kita ikat dengan tali rapia Ini saya gantung-gantung Karena Naik di pohon ini Jadi Pohonnya agak tinggi Tidak bisa di bawah Ini kita ikat seperti ini Setelah Bawah dan atas Itu kita ikat di tengahnya Ini untuk memastikan bahwa Media tanam ini Melekat pada Batang Yang tadi di kupas kulitnya Ya Dan nanti setelah sudah akar Ini Kurang lebihnya Satu bulan lebih Nanti dilihat saja Akar Kalau akarnya itu sudah keliling Itu bisa dipotong Dan bisa ditanam Oke seperti ini Lalu bisa dirapikan ya Ini peralatan kita Gantung Seperti ini Ini kita rapikan Agar rapi Seperti ini Dan kalau mencangkok itu Diusakan di musim hujan Jadi terbantu dengan hujan Jadi Akarnya itu Cepat tumbuh Kalau dekat rumah Juga bisa dibantu Dengan disiram Agar media tanam itu Tidak kering Namun disini Nanti cepat Berakar Karena ini Rimbun sekali Tidak terlalu Terkena matahari Dan posisinya itu Teduh Jadi untuk mencangkok Agar nantinya Langsung Berbuah ya Itu Yaitu rambutan Yang sudah berbuah Seperti ini Ini tadinya banyak sekali Tetapi sudah dipetik-petik Yang mau Itu pada metik disini Karena ini Dikebun kosong Jadi Seperti ini Cara mencangkok Pohon Rambutan Agar Nantinya itu Ditanam Langsung Berbuah Banyak Oke semoga Informasi ini Bermanfaat Saya ucapkan terima kasih Dan sampai ketemu lagi Terima kasih